Halo adik-adik, sekarang kita akan mencari tahu tentang sayur yang lainnya. Sayur apa ya? Nah sayur ini banyak ditemui di pasar tradisional maupun di supermarket. Ya sekarang kita akan mencari tahu tentang berbagai macam kacang-kacangan. Ya dari banyak kacang di Indonesia, ya kakak akan menceritakan 5 jenis kacang yang paling banyak ditemui. Ya yang pertama ada kacang hijau. Ya adik-adik pernah lihat kacang hijau? Nah seperti ini, ya ini bijinya yang kering. Kacang hijau merupakan sumber bahan makanan berproteina bati yang tinggi. Nah bagian yang paling bisa dijual, yang paling menghasilkan dari segi ekonomi yaitu bijinya. Biji kacang hijau direbus hingga lunak dan dimakan sebagai bubur atau dimakan langsung. Adik-adik pernah coba bubur kacang hijau? Biji matang yang digerus dan dijadikan sebagai isi makanan juga ada loh adik-adik. Mungkin adik-adik pernah coba namanya ada onde-onde dan juga bapau. Nah itu terbuatnya bagian dalamnya itu terbuat dari kacang hijau adik-adik. Ada juga kecambahnya. Nah kecambah itu apa sih adik-adik? Kecambah itu adalah tunas yang tumbuh dari biji. Ya kecambah kacang hijau dijadikan sayuran yang dimakan termasuk di Indonesia adik-adik di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Ya mungkin adik-adik pernah tahu toge? Nah itu adalah kecambah dari biji kacang hijau. Nah seperti ini ya gambarnya adik-adik. Selain diolah sebagai isi kue seperti tadi onde-onde dan juga bapau, biji kacang hijau juga bisa diolah menjadi tepung loh adik-adik. Nah namanya tepung hun kue. Nah biasanya juga digunakan untuk pembuatan macam-macam kue. Lalu bisa juga diolah menjadi mie yang namanya so'un. Nah mungkin adik-adik pernah lihat ya so'un atau mungkin pernah coba juga. Apa aja sih adik-adik manfaat dari kacang hijau? Ya seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, kacang hijau memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan juga sumber mineral penting. Misalnya kalsium dan juga fosfor. Kalsium dan fosfor ini bermanfaat untuk memperkuat tulang kita. Selain kalsium dan fosfor, di dalam kacang hijau juga terdapat lemak. Ya kadar lemak di dalam kacang hijau tidak banyak. Nah hal ini akan menyebabkan bahan makanan dan minuman yang terbuat dari kacang hijau tidak mudah bermau. Karena tadi kadar lemaknya rendah atau tidak banyak. Lalu selain itu juga lemak yang ada di dalam kacang hijau penting juga untuk membantu kesehatan jantung kita adik-adik. Yang berikutnya jenis kacang kedua yang akan kakak ceritakan yaitu kacang kedelai. Nah seperti ini adik-adik, kacang kedelai, biji kacang kedelai yang sudah kering. Ya kacang kedelai ini merupakan bahan dasar banyak makanan di Asia Timur. Seperti kecap, tahu, tempe. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan juga minyak nabati di dunia. Menghasil kedelai paling banyak di dunia berasal dari Amerika Serikat. Nah kedelai ini bisa jadi apa aja sih? Nah kedelai itu merupakan tanaman yang serbaguna loh adik-adik. Serbaguna itu maksudnya gimana kak? Serbaguna itu manfaatnya banyak sekali bisa digunakan untuk berbagai macam. Tanamannya bisa digunakan sebagai pupuk, lalu juga sebagai makanan ternak. Karena mengandung protein yang tinggi. Pemanfaatan utama dari kedelai adalah dari bijinya. Bijinya tadi mengandung protein yang tinggi, lalu ada apa lagi? Ada juga lemak, dan ada juga vitamin, dan ada namanya zat yang namanya lesitin. Nah ini zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita adik-adik. Nah olahannya, olahan kedelai ada macam-macam. Pasti adik-adik pernah coba deh. Ada yang namanya tahu atau tofu. Lalu ada juga bisa dijadikan berbagai macam saus penyedap masakan. Seperti kecap, tausi, atau tauco. Ada juga, nah ini adik-adik pasti pernah coba. Tempe, susu kedelai, dan juga tepung kedelai. Nah ada juga adik-adik makanan ringan yang terbuat dari kacang kedelai. Nah kacang berikutnya, yang kakak punya, adik-adik pasti pernah nih pernah coba. Ya ini dia adik-adik, namanya kacang tanah. Atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan nama suuk. Atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan pinat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris pinat, dalam bahasa Indonesia itu yang disebut pinat adalah kacang tanah. Ya, memanfaatkan tanaman kacang tanah bisa sebagai makanan ternak loh adik-adik. Ya sama seperti kacang yang tadi, yang sebelumnya ya. Lalu kacang tanah terutama yang dipanen adalah bijinya. Karena mengandung banyak protein dan lemak. Ya bijinya bisa dimakan langsung, bisa dimakan mentah, direbus, digoreng, atau disangrai. Nah di Amerika Serikat, biji kacang tanah, ya pinat tadi ini bisa diproses menjadi selai. Ya mungkin adik-adik pernah dengar ya namanya pinat butter. Nah itu bahan utamanya adalah kacang tanah ini adik-adik. Lalu selain dipanen biji atau polongnya, kacang tanah juga dipanen daun dan batangnya. Ya untuk dijadikan pupuk adik-adik. Nah kacang tanah seperti kacang-kacang sebelumnya ya mengandung zat-zat yang sama nih adik-adik. Ada lemak, ada protein, ada kalsium. Nah tapi ada tambahannya ini adik-adik, dalam kacang tanah mengandung banyak zat besi, vitamin E, vitamin B, vitamin A, dan juga fosfor. Nah kandungan protein di dalam kacang tanah ini adik-adik sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dibandingkan telur dan daging. Keempat, nah ini nama kacangnya unik adik-adik. Ya kacang ini disebutnya dengan kacang kratok. Nah seperti ini adik-adik. Sudah pernah lihat belum adik-adik? Kacangnya namanya unik banget ya adik-adik. Nah kacang kratok dikenal juga dengan nama kacang jawa atau kekara. Atau kalau dalam bahasa Sunda disebutnya roai. Nah di Malaysia disebutnya beda lagi adik-adik. Tadi di Indonesia disebutnya dengan kacang jawa ya. Di Malaysia disebutnya dengan kacang cina. Loh beda lagi ya? Nah padahal asalnya dari benua Amerika loh adik-adik. Ya namanya unik banget ya. Nah sebagai sayuran biji kacang kratok ini dimanfaatkan sebagai cemilan atau snack. Dengan cara menggoreng hingga mengeras. Di daerah Nusa Tenggara Timur dan di Bali kacang kratok ini dimakan dicampur dengan nasi, jagung atau juga dengan singkong. Bijinya bisa diragikan lalu dijadikan sebagai tempe. Ya yang terakhir, yang kelima kacang ini pasti adik-adik udah gak asing lagi nih. Nah ini dia adik-adik. Ya ada yang tahu kacang apa ini disebutnya? Ya adik-adik mungkin kenal ya dengan namanya sesuai dengan warnanya ya adik-adik ya. Kacang merah. Nah dia ini namanya adalah sebenarnya kacang jogu adik-adik. Ya kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan red kidney bean ya. Seperti bentuknya seperti kidney katanya. Kidney itu adalah apa? Ginjal ya bentuknya seperti ginjal berwarna merah. Kacang seperti ginjal berwarna merah makanya disebutnya red kidney bean. Ya kalau kita sebutnya apa? Kacang merah atau kacang jogu. Ya banyak ditemukan adik-adik di dalam masakan Indonesia. Biasanya adik-adik suka temukan dimasak jadi apa nih? Dimasak ada di rendang. Lalu ada juga dimasak sebagai sup. Ya jadinya sebagai sup kacang merah ya. Nah semua kacang-kacangan tadi banyak manfaatnya adik-adik ya. Sangat menyehatkan tubuh kita. Ya semoga adik-adik suka ya dengan semua kacang-kacangan yang tadi kakak sebutkan. Nah adik-adik sekarang kakak punya pertanyaan nih. Tadi adik-adik kan sudah dengar ya. Dari lima jenis kacang yang kakak ceritakan bisa diolah jadi macam-macam ya. Coba adik-adik sebutkan tiga macam olahan yang adik-adik ingat. Boleh dari kacang merah, dari kacang kedelai, kacang hijau. Ya paling sedikit tiga. Kalau bisa lebih malah lebih bagus. Ya lalu yang kedua, dari lima jenis kacang tadi adik-adik pernah coba yang mana? Ya adik-adik ceritakan ya gimana rasanya. Ya berikutnya kakak akan ajak adik-adik menanam. Tapi tidak menggunakan tanah adik-adik, kita akan menggunakan media kapas. Ya caranya adik-adik sudah terimakan kap atau gelas plastik. Ada juga kapas dan juga biji-bijian. Kapasnya diletakkan di dalam kap ini, lalu adik-adik tambahkan air. Diteteskan atau disemprot aja adik-adik jangan sampai benar-benar tergenang. Lalu ditambahkan biji-bijiannya. Bijinya tidak usah terlalu banyak adik-adik, boleh tiga atau empat biji aja. Boleh pilih bijinya mau kacang kedelai, mau kacang merah, kacang hijau. Adik-adik juga boleh kombinasi. Atau ada lima jenis kacang di sini boleh. Nah lalu adik-adik tiap hari disimpan di tempat yang teduh. Jangan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Nah disiramnya juga tidak perlu banyak-banyak adik-adik. Cukup disiram dua hari sekali. Disiramnya diteteskan aja atau disemprot tadi dengan botol semprot. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Dia punya kakak, ada yang sudah tumbuh nih adik-adik. Nah nanti kita lihat ya bagaimana perkembangannya. Dirawat ya adik-adik. Nah adik-adik.